Harap tenang kita akan lanjutkan. Kita masih dalam sesi, mohon tenang. Waktu belum selesai. Kami persilahkan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan. Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelendahkan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai Rp2.500 triliun selama 5 tahun, yaitu 1.17 juta lapangan kerja, 1.2.1 desa, 1 fasket, 1 nakes, 3 uang saku kadir posyandu, 4.10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, 5. Sekolah dapat gaji lulus pas dikerja, 6. Satu keluarga miskin, 1 sarjana, 7. Perempuan maju, 8. Buruh naik kelas, 9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara, 10. Mudah berusaha termasuk UMKM dan kooperasi, 11. Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi, 12. Guru ngaji dan guru agama lain digaji, pasokan pangan aman harga enak di kantong, lansia bahagia anak cucu gembira, 15. Petani bangga bertani, 16. Di laut kita jaya, nelayan sejahtera, 17. Disabilitas mandiri, berprestasi, 1 desa, 1 mobil akses, 18. Internet super cepat, gratis dan merata, 19. Bansos pasti, lanjut, tapi harus tepat sasaran, 20. Sikat KKN, dan terakhir, KTP Sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengetamukan, mengutamakan kemakmuran dan kesedaran rakyat, termasuk memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar, seperti ketentuan pasal 34, ayat 1, Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami, mendapat ganjaran ilahi, dan tercatat di lawil Mahfud. Selesai. Kita berikan aplos dan apresiasi, yang paling meriau, untuk ketiga calon wakil presiden kita. Saya undang Pak Muhaymin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud, untuk ada di tengah, untuk ada di tengah lingkaran merah ini. Kami juga memohon, agar Pak Anis, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar, mendampingi calon-calon wakil presiden masing-masing.